Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Oh, cepat benar mengaku. Sebelum kita mengaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, yuk cross-check, nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih. Ah, sakit hati saya. Ah, ini tidak. Ah, sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada tatlim kita kali ini. Penyakit-penyakit hati dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Penting ini, Pak. Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa? Kenapa masuk neraka? Kusta, Tuhan. Ah, enggak. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak, Tuhan. Tidak punya rumah. Enggak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujuk. Penyakit hati. Ini penting. Coba. Kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor yang nyetir tangan. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Gasren, kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya. Begitu pentingnya hati. Coba. Di lapangan terbang. Bandara. Ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian. Perhatian. Padahal yang berpikir otak. Yang menulis tangan. Pengumuman. Perhatian. Perhatian. Tidak ada pengumuman. Perotakan. Perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya. Sehatkan hati kalian. Mari kita lihat. Dalam kitab Iyah. Ulumuddin. Itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama. Yang paling banyak ini. Al-mutakhawi lubis sholah. Menganggap enteng sholah. Mana yang disebut menganggap enteng sholah. Mereka yang sudah tahu sholah lima waktu wajib. Tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak. Kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinat. Takut betul. Ngambil sendalnya orang. Takut sekali. Tidak puasa. Takut dosa. Ramadan 30 hari puasa. Tapi tidak sholah. Kan ada yang begitu. Takut dia ngambil nasibnya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat. Dia merasa tidak berdosa. Kan ada perasaan begitu. Lewat sholatnya lima waktu. Sehari dia tidak sholat. Merasa tidak punya dosa. Inilah puncak rancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan. Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit. Sampai malam cari duit. Tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan. Kerja. Cari duit. Begitu dia lapar. Beli nasib bungkus. Sayangnya setelah ada nasib bungkusnya. Nasibnya dia buang. Bungkusnya dia makan. Ini orang bugis bilang beleng-beleng. Tau beleng-beleng. Dongo. Tau dongok. Beleng-beleng. Tau beleng-beleng. Dongo. Tau dongok. Reku gering bilang dungu. Itulah orang dungu. Asli sedungu-dungunya. Masa beli nasib bungkus. Nasibnya dia buang. Nasi bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Pengusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf. Punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Mik'af. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan. Lihat itu, ibu. Kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal. Palsu. Bulu matanya panjang. Palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi, gila lagi saya lihat. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Dia bilang, seperti artis Korea. Artis Korea baru di Bogor tinggal. Jawa, sudahlah. Apa? Dilarang berdandan. Ya silahkan. Selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu. Itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat. Beleng-beleng. Nah sekarang di mana solusinya, Ustaz? Nah ibu wuduk dulu. Sudah wuduk, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wuduk, kentut, batal. Nggak habis kok, Ustaz. Sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. Dua. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya itu dua meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. Dua meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Nggak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikan. Coba. Ayo. Pakai lagi. Jilbabnya sempit. Salah nak. Roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat. Buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit, Pak. Ini dah wajah belen-belen. Tiba waktu sholat. Hayalah sholat. Suaminya bilang, bu, bu. Baru aja kau pulang umroh. Itu baru dua bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat, dur. Sana pergi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau, Pak. Saya sadar saya suruh kau sholat. Kau nggak lihat ini jilbabku. Dua jam makanya ini. Belem-belem. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan nggak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak nggak sholat? Ada pilih champion. Subuh nggak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam dua, Syeri adu penalti. Bersamaan asan subuh. Pilih mana, Pak? Bapak pilih mana? Eh, pergi sholat. Ketinggalan gol? Nonton. Ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih belem-belem. Ayo. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz! Saya kaya, Ustaz. Dia kaya aja, dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Dabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, itu pekerangan rumahnya emas. Ada di sini pekerangan rumahnya emas? Paling kalau orang bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep, Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Itu cakepnya Nabi Yusuf? Bayangkan. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh, ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf. Seperti Peragawati. Yang kalau di atas apa itu? Cat wall. Lewat Nabi Yusuf. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Cakep, betul. Tidak sadar. Dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segaga-gaganya Ustaz Das'ad. Jangankan miris bawang. Kentut aja hilang perhatian. Coba. Gaganya Nabi Yusuf. Tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustaz. Binaragawan. Ada kalah Nabi Musa? Nabi Musa itu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badannya, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya, sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do. Karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Mau semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Luh alaihissalam. Di atas gunung bikin perahu. Cerdas. Tidak sombong. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Hah? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Apa yang kita mau alasan, tidak mau sholat? Jelas? Hah? Demi Allah. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap inteng sholat. Ustaz, saya ini merantau Ustaz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya dibawa ke Ustaz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumah saja susah. Masih ngontra-ngontra Ustaz. Periksa sholatmu. Anak saya nakal betul Ustaz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas, bos? Ayo. Ayo. Saya ikhlas, Ustaz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib? Satu kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam. Lebih periksa sholatnya. Saya sholat, Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Surat Allah. Ada yang sholat seperti itu? Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajarku sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Makanya, kalau ada masalah dalam hidup, ayo. Pertama yang harus kita selesaikan, sempurnakan. Sholatmu, bos. Saya sholat, Ustaz. Betul. Ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah tiga hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya dua hari tidak dicuci, dipakai. Baik, sholat gatel semua. Siapa mengajar sholat seperti itu? Ayo ya. Mulai hari ini koreksi sholatnya, ibu. Ibu saya di kampung tumpah belas anaknya, ibu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum. Kalau mau sholat, dia ganti bajunya. Saya saja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya, dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat, pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma satu anaknya, tidak bisa ganti baju kalau mau sholat. Yang ketawa, saya serius ini, ibu. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik, kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik, koreksi sholatmu. Ayo. Apa susahnya sholat, bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa. 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umrah ajakku kejar-kejar sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau sholat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji, sekali setahun. Umrah, perlu modal. Sholat, 24 jam Allah menunggumu. Subuh, Allah nunggu. Tengah hari capek, Allah tunggu duhur. Sore, mau curhat, Allah tunggu asar. Maghrib, selesai kegiatan. Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur, silahkan curhat sebelum isa. Tengah malam bangun, tidak bisa tidur. Yuk, kau sholat tahajud. Cuma kita enggak sadari kekuatan sholat. Sholat, kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu. Ke Allah bunuh. Allah, Allah, Allah. Dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, dok. Kenapa, Ustaz? Ini ya mencerit-mencerit saya, dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Tanpa Bapak beritahukan, Ibu beritahukan, Allah sudah tahu penyakitnya Ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul. Pasti mencerit, Ustaz. Ah, itu hebat itu. Tapi yang tidak. Tidak. Iya. Maka Bapak Ibu sekalian, perbaiki sholat. Nah, itu tetangga saya, Ustaz. Tidak sholat. Tapi kok rezekinya baik? Proyeknya lancar? Oh, jangan salah. Memang duitnya banyak. Mobilnya mewah. Rumahnya megah. Tapi apa yang Ibu Bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumah aja, dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah. Banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilara makan nasi. Apa enaknya? Dilara makan nasi. Dilara makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Pret. Maka, Bapak Ibu, adik-adik, jangan galo. Perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini, saya alami. Demi Allah, saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. Empat toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya. Kasih masuk nama ku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor. Tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Loper koran. Selesai sholat subuh, saya bawa sepeda itu, langganan harian fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX-ku. Tidak tahu, sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Saya mengajar itu kalau saya dapat itu, saya lapor di KPK. Masya Allah. Ayo. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjukkan saya, eh, dah saat, tidak malu-malu kau, cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Tahu, baju bekas yang dari Eropa dijual, 100 ribu, kalau di Mahathari 100 ribu satu, ini 10 ribu empat. Masih ditawar. Coba bayangkan. Saya tidak marah. Bi-isnillah, dengan izin Allah, saya istiqamah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umrah bisa, dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina, saya katakan baju cakar. Alhamdulillah, sekarang Ramadan baru-baru, saya kasih lagi sakat. Coba. Kalau saya jalan kaki dulu, Alhamdulillah, punya kendaraan yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting, sholat, men. Sholat. Perbaiki sholatmu. Allah yang selesaikan utangmu. Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Ini malah ibu-ibu penuh masalah, saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustaz, ibu pikir tidak ada masalahnya? Masalah saya besar. Mau kahwin lagi, tapi kita takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak berkata, Das'at, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu, kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu, kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at, ada masalahmu. Istai'inu, disodri, wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, dijanji, andai boleh kita dijanji sorga, dijanji juga kita sorga. Ini kartu namaku, pilih saya. Ada masalahmu, punten, hubungi saya sama-sama Sunda. Pilih. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia, tapi kalau Allah, ayo dek, ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Ya? Teman setan yang pertama, nganggap enteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat? Lain waktu kita bahas. Sekarang yang kedua. Penyakit hati yang kedua, sombong, wujub, takabur, borroh, mau dibilang, mau dikata, itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya, iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. ciptakan Adam. Allah perintahkan, wahai seluruh mahluku, kau sujud di hadapan Adam. Inilah mahluk saya paling mulia. Iblis, malekat, sujud. Meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan binatang, sujud hormat kepada Adam. Satu mahluk Allah yang tidak mau. Namanya iblis. Iblis protes. Saya tidak mau. Ya Allah. Kenapa iblis? Adam, baru diciptakan. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam, diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya, lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong, tidak layak berhuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, Ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada dua proposal saya. Permohonan saya. Satu, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah. Kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia, Pak. Ini ada banyak di sini kita, Pak. Cuma karena dunia kita beda, maka tidak ketemu. Tapi di sini dia lihat-lihat kita ini, Pak. Oh ini, sasaran saya nanti. Pulang ini saya goda lagi, ini supaya goda ini. Itu cuma tidak dilat. Tuh. Yang kedua, kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan, untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Itu iblis. Kata Allah, silakan. Salah. Ya. Jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada orang banyak betul ilmunya. Allah marah. Mulai dikasih pikun. Pikun tidak ada obatnya. selama ini dia pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pengajar, kau cium-cium di datu. Ini sudah hampir dua minggu, tidak pernah kau cium saya. Lansung dia bilang suaminya, Astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kamu sombong? Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini, besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya, Kukira kamu sayang. Dengan sombong dengan ilmu. Ya. Pintu masuknya setan, sombong. Yang kedua, apa yang menyebabkan sombong? Bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati, jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih. Wabilahi topi kuhil daya. Keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong. Bertambahnya harta. Jangan sombong. Nanti kau seperti korun. Banyak duitnya. Takabur. Tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari palu. Belajar dari donggala. Aceh. Sekejap saja. Hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong. Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat. Oh sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma waktu. Sunnah-sunnahnya pun oke. Mulai sombong. Jangan. Jangan. Allah senang orang yang alim. Tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan. Tidak mau sujud dihadapan Allah. Dalam hadit kudsi Allah jelaskan. Ada tiga temannya setan di dunia. Satu diantaranya. Kamiyun. Mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu-ilmuan sombong temannya setan. Kaya pangkat pejabat temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih. Ya wajarlah dia sombong. Dia wali kota. Wajarlah dia sombong. Banyak duitnya. Wajar dia sombong. Tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ilmu sudah miskin. Pengangguran. Jelik mukanya. Bau keteknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan. Kau sudah jadi setan silakah. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu teman setan itu penyakit hati. Menganggap enteng sholah. Dua. Sombong. Tiga. Baking. Pelit. Dedekut. Orang bugis bilang. Sekek. Kikirigalla paku jambatan. Nah itu pelit sekali. Nah itu temannya setan. Ibu-ibu. Mau lihat pelitnya ibu. Coba kalau dibeli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar. Beda seribu. Dia kelilingi itu pasar. Beda seribu itu dia kelilingi. Bu. Halo ibu. Bu. Kalau ibu belanja di trans studio. Trans mall. Atau Alphamidi. Alphamark. Tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kau tawar dibikinan ke orang gila. Lalu pedagang kasian. Yang sesama kita pribumi. Datang naik sepeda motor. Kadang kalah sepeda. Dia datang. Dia sudah panggil kita. Ya bu Haji. Gigi. Bu Haji makin cantik aja. Masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu. Berapa mas? 10 ribu bu Haji. 11 ribu ya. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar. Kalau bapak-bapak kan enggak suka nawar ya. Ibu-ibu itu suka betul nawar. Ibu mau enggak suaminya diambil orang? Mau? Silahkan pelit. Orang pelit itu enggak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Enggak ada yang suka. Coba saya tanya. Bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Semang-teman yang pelit atau dermawan? Dermawan. Enggak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama-semanya pelit. Yang kau ke rumahnya pelit dia itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah bapak dengar? Mas-mas-mas itu yang di sudut rumah di komplek itu kayak betul dulu ustad. Cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut. Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rejeki. Jangankan diambil orang tertukar saja. Tidak. Cicak saja dijamin rejekinya. Tahu cicak? Tahu? Cicak makan apa, Ibu? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Di mana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Kalau pesawat, terbang, kita jalan, ada ketemunya. Di mana? Di bandara. Ini cicak satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecilkan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rejekinya. Lagu tidak bilang, cicak lompak, kenyamuk. Tengah mati cicak, kasihan. Iya kan? Itu cicak, tidak sarjana. Tidak punya kursus. Tidak ada kaki, tidak ada otaknya. Tidak cerdas. Bisa hidup. Apalagi, Ibu, jangan pelit. Sedekah. Allah sudah jamin rejekimu. Ibu, ada suaminya mulai selingkuh? Ada? Tidak usah curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Peret. Beleng-beleng. Sarasya keluarga kamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai, Ibu, ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lain ya. Kalau yang selama ini tidak pernah pakai sisir, keluar, oh tiba-tiba rapi. Tidak pernah pakai parfum, tiba-tiba beli parfum malaikat subuh. Yang tadinya keluar rumah, tidak pernah pakai setrikaan, langsung rapi. Yang paling mencurigakan kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Kalau sudah begitu, Ibu, tidak usah curhat sama tetangga. Dapat curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap 2 rakaat disujud terakhirmu kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya. Ya Allah, tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga, ya Allah. Ya Allah, pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500 ribu. Saya tolak balap besok ke pantai Suhan. Mudah-mudahan 500 ribu suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu, Bu. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat hajat. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya di sebelah, kamar sebelah. Suaminya kamar sebelah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Nggak mau aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah, ya Allah. Tidak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500 ribu. Tolak balap, ya Allah. Mudah-mudahan istriku ihlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin, sehari sebelum lebaran. Ya, tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores. Mamaknya Toraja. Kristen. Karena sering dengar cerama saya di Youtube. Akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustaz, saya ini-ini dicerita cara mualapnya. Kemudian, besok sudah mulai lebaran, saya belum punya baju baru, Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya, Ustaz? Saya bilang, sebenarnya baju saya tidak dibeli. Bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi, bukan baju yang bagus. Saya yang gagal. Sudah lah. Saya butuh baju lebaran. Saya bilang, kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan kau, pilih bajuku yang kau suka. Dia pakai tongkat, turun dari taksi. Eh, kasihan saya. Kenapa kakimu, Dek? Ternyata dia amputasi kakinya. Dia singgah sholat asar, ditabrak mobil. Saya bilang, berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya, Pak. Diusir. Sekarang tinggal di masjid. Tidak disetujui. Hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang, kenapa kakimu? Saya ini cerita. Sedih saya. Sempat berkacau. Jangan sedih, Ustaz. Ini tidak ada artinya ini kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa. 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini, Dek. Mana kau suka. Benar, diambil yang paling bagus. Sempat juga saya nyesal. Sudah. Karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khutbah. Yuk. Ini, Dek. Aku ambil satu juta. Sudah. Kembaliklah dia. Naik grep lagi. Sudah. Perjalanan saya ke bandara. Masuk WhatsApp. Tik, tik, tik. Ustaz, berapa nomor rekeningnya? Wakil Wali Kota Balikpapan. Saya bilang, Kenapa lagi Pak Wali? Ada apa? Padahal dalam hatiku segeralah. Kirimlah nomor rekening. Masih di atas mobil. Masuk. Tik, tik, tik. Masuk. Berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar 1 juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai saya di airport, bandara. Depan pintu 7 nunggu saya ke berangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop. Ustaz, Ustaz. Ustaz, Ustaz. Apa? Ini. Dalam hatiku. Ada apa lagi? Cepat sudah. Ini ada dari. Ternyata ada fan saya. Dia lihat saya di bandara. Dia mau kasih. Coba buru-buru mau masuk bandara. Dikasih saya melalui itu ibu. Ini ada Ustaz, titipan dari ini. Oke. Saya buka. Berapa isinya? 10 juta. Sudah 40 itu kan? Gantinya. Besoknya tanggal 5 selesai khutbah. Biasanya kalau saya khutbah dikasih itu ibu. 25 juta sampai tubuh bupati. Berapa saya dikasih waktu itu? 35 juta. Berapa Allah ganti? 75. Keluarkan. 1 juta. Allah ganti 75 juta. Kenapa ibu miskin? Karena ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu. Maka kau kukasih tidak mampu. Sedekah ibu. Allah tidak lihat 1 jutanya. Allah tidak lihat 100 ribunya. Yang Allah mau nilai. Kamu sedekah tidak satu hari ini? Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umrah? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah. Sudah kok dia yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda buddha. Banyak yang bisa selamatkan. Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hadibillah. Sudah banyak sebenarnya penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung ibu jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya satu jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung. Tidak tahu saya. Oh ternyata jauh. Saya harus segera selesaikan. InsyaAllah kalau panditi yang undang saya lagi ke sini. Saya datang lagi. InsyaAllah ya. Ini penyakit hati. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Ala bi-zikrillahi tatma'ilnul kudu. Ketahuilah dengan bersikir mengingat kepadaku. Maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati. Maka datang di majelis zikir al-ikhya ini. Ini salah satu caranya. Memang ibu tidak dapat pocer. Memang ibu tidak dapat undian. Tapi apa yang ibu dapat? Ilmu. Tapi ilmu tidaklah terlalu menolong ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang bapak ibu tahu. Maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa. Ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang. Itulah kekayaan kita yang paling baik. Ibu bapak inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar cerama saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!